Al-Fatihah Allah tidak ada Allah yang berhak disembah, melainkan dia Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya Quran Surat Al-Imran ayat 1-2 Dan dalam surat Toha Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri Kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya Nama Allah Al-Hayu Di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah Kehidupan bagi Allah Yaitu kehidupan yang sempurna Yang tidak didahuli oleh ketiadaan Dan tidak diirini oleh kebinasaan Dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan celah Maha suci Rab kita dari semuanya itu Kehidupan yang mengharuskan kesempurnaan sifat-sifatnya Dari ilmu, pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kehendak, rahmat, dan perbuatannya Sesuai dengan kehendaknya dan lain sebagainya dari sifat kesempurnaannya Zed yang memiliki sifat-sifat seperti ini Maka dialah yang berhak untuk diibadahi Dan diserahkan semua ruku dan sujud Allah Ta'ala berfirman Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati Quran Surat Al-Furqan ayat 58 Ada pun sesuatu yang hidup yang akan mati Dan sesuatu yang mati dan tidak hidup Atau suatu benda mati yang tidak memiliki kehidupan sama sekali Maka semuanya tidak berhak untuk diibadahi sedikitpun Karena yang berhak hanyalah Allah yang maha hidup yang tidak mati Allah Ta'ala berfirman Dialah yang hidup kekal, tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia Maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadat kepadanya Segala puji bagi Allah Rasul Semesta Alam Quran Surat Khafir ayat 65 Dan Nabi SAW pernah berdoa Allahumma alaka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Aduh biizzatika la ilah ila anta antudillani antal hayyul ladhi la yamud Antal hayyul ladhi la tamud Wal jinn wal insu yamudun Ya Allah Ya Allah aku berserah diri kepadamu Aku beriman kepadamu Aku bertawakal kepadamu Aku bertawakal kepadamu Dan aku bermulajat kepadamu Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari Berlindung dengan kemuliaanmu Tidak ada sesembahan yang hak Melainkan dirimu Dari engkau menyesatkan diriku Engkau adalah zat yang maha hidup Yang tidak akan mati Sedangkan jin dan manusia pasti mati Sekarang lihat sifat pertama dulu Ini dua nama ya Al hayyu dan al kayyu Mahidu Terus menerus mengurus makhluknya Nah lihat Kita bahas al hayyu dulu Al hayyu itu hidup Sifat khaya Lihat dulu pada makhluk ya Kalau pada manusia Ini ada sifat hidup Sebelumnya manusia itu tidak ada Sebelumnya itu manusia Tidak ada Lalu jadi hidup Kemudian apa Mati Kalau bagi Allah Allah punya sifat Al hayyu Allah punya sifat Al hayyu Ini hidup Sebelumnya hidup Dan seterusnya hidup Lagi Maka kalau pada manusia Ini sifat kurang Bukan sifat sempurna Bukan sifat sempurna Kalau bagi Allah Seterusnya hidup Ini sifat sempurna Nah Tuh bedanya Allah harus disadarkan sifat yang sempurna Tidak boleh sifat yang kurang Kalau manusia dari tidak ada Terus hidup Kemudian Mati Kalau bagi Allah Allah hidup Sebelumnya Ya hidup Gak boleh bilang Allah itu dari ketidakadaan Kemudian seterusnya Tetap Hidup Sehingga Kalau tahu Allah punya sifat yang sempurna Maka sifat sempurna ini Yang Yang memiliki sifat sempurna Ini yang kita sembah Ini kita sembah Ya tak Terus yang sifat kurang ini Tidak pantas disembah Kalau ada yang beribadah pada Allah Berarti dia sembah yang sempurna Yang punya zat yang sempurna Kalau seorang itu beribadah pada makhluk Berarti dia nyembah sesuatu yang Kurang Minta pada makhluk Berdoa pada makhluk Berarti minta pada sesuatu yang punya sifat kurang Sekarang kita bahas Alkoyum Dibaca Nama Allah Alkoyum Terkandung di dalamnya Penetapan sifat kemandirian bagi Allah Yaitu Allah berdiri sendiri Dan mendirikan makhluknya Ini adalah nama yang menunjukkan Akan dua hal Yang pertama Kesempurnaan dalam kecukupan Atau kekayaan Rab Dia berdiri sendiri Dan tidak membutuhkan makhluknya Sebagaimana Allah Ta'ala Berkirman Ya ayu an nasu Antumul fukura Ilallah Wallahu al-guniyu al-hamid Hai manusia Kamulah yang berkendak Pada Allah Dan Allah Dialah yang maha kaya Tidak memerlukan sesuatu Lagi maha terpuji Quran surat fatir Ayat 15 Dalam hadis Udsi disebutkan Sesungguhnya kalian Tidak akan dapat Memudaratkan diriku Dan tidak akan datang Dan tidak akan dapat Mendatangkan manfaat bagiku Kemandirian Allah Adalah kemandirian Z Yang tidak membutuhkan Kepada makhluk Dan maha kaya Dari segala segi Terus Yang kedua Kesempurnaan dalam Kekuasaan Dan pengaturan Terhadap makhluk Dialah yang mendirikan makhluk Dengan kekuasaannya Semua makhluk Pasti membutuhkan Pertolongannya Tidak mungkin Seorang hamba Terlepas dari pertolongannya Meskipun sekejap mata Arsi Kursi Langit Dan bumi Gunung-gunung Pepohonan Manusia Dan hewan Semuanya membutuhkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Maka apakah Rab yang menjaga Setiap diri Terhadap Apa yang diperbuatnya Sama dengan Yang tidak demikian Sifatnya Mereka menjadikan Beberapa sekutu Bagi Allah Katakanlah Sebutkanlah Sifat-sifat mereka itu Quran Surat Al-Rakdu Ayat 33 Sesungguhnya Allah Menahan langit Dan bumi Supaya Jangan lenyap Dan sungguh Jika keduanya Akan lenyap Tidak ada Seorangpun Yang dapat Menahan Keduanya Selain Allah Sesungguhnya Dia adalah Maha penyantun Lagi maha pengampun Quran Surat Fatir Ayat 41 Terus Dan diantara Tanda-tanda Kekuasaannya Ialah Berdirinya Langit dan bumi Dengan erodatnya Quran Surat Ar-Rum Ayat 25 Dan ayat Yang semisal Dengan ini Sangat banyak Nah lihat Kita sekarang Lihat Sifat Al-Qayyum Al-Qayyum Artinya Allah berdiri Sendiri Dan Mengurus Makhluknya Allah berdiri Sendiri Dan Mengurus Makhluknya Allah berdiri Sendiri Dan mengurus Makhluknya Disini Ada dua Kandungan Dari nama Al-Qayyum Ini ada dua Kandungan Satu Allah berdiri Sendiri Dan tidak Membutuhkan Makhluk Allah berdiri Sendiri Dan tidak Membutuhkan Makhluk Dua Ini dalam berikutnya Itu Semua Makhluk Membutuhkan Allah Semua Semua Makhluk Membutuhkan Allah Jadi dua Kandungan Al-Qayyum Itu ada Allah berdiri Sendiri Dan tidak Membutuhkan Makhluk Yang kedua Semua Makhluk Membutuhkan Allah Itu Makna Al-Hayyuh Al-Qayyum Nanti Penjelasan berikutnya Di pertemuan berikutnya Al-Qayyum